selamat malam teman-teman kembali lagi di kanal YouTube saya ya jadi di video kali ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman ya menggunakan platform elicit ini lagi jadi di video sebelumnya kita sudah mencoba tiga fitur ya dari elicit yaitu find papers kemudian extract data ini ya kemudian list of concept gitu ya atau daftar dari konsep-konsep gitu nah di video kali ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman menggunakan fitur list of concepts ini ya jadi di fitur ini saya mencoba untuk mencari apakah ada konsep-konsep baru gitu atau sudut pandang baru yang kita bisa masukkan di laporan penelitian kita begitu jadi misalkan teman-teman sekarang sedang menyusun bab dua gitu ya atau kerangka berpikir kira-kira konsep apa nih yang perlu saya tambahkan di literatur saya begitu ya atau di laporan saya kira-kira apakah ada gitu ya konsep baru dan rujukannya gitu nah di fitur ini teman-teman bisa temukan di elicit.com ya nanti silakan daftar atau kalau sudah daftar silakan masuk saja nanti di menu home ini nanti akan ketemu fitur list of concept ini ya jadi teman-teman bisa temukan langsung di halaman pertama dari elicit gitu nah jadi di sini itu panduannya seperti ini ya what concepts are you looking for across paper gitu ya apakah treatment for hair loss gitu atau scientific fact checking data set jadi ini disesuaikan dengan riset yang teman-teman sedang kerjakan gitu apakah di bidang kesehatan di pendidikan dan yang lainnya nah kebetulan saya sekarang sedang mencoba mencari konsep baru untuk akutansi keberlanjutan di sektor publik gitu ya jadi menulis mencoba menulis dan kait topik akutansi keberlanjutan di sektor publik gitu ya coba kita cari konsep barunya seperti apa ya jadi saya ketik saja di sini sustainability accounting in public sector organization jadi teman-teman bisa buat umum topiknya atau khusus sekali boleh juga kalau saya ini kan tuliskan masih yang umum ya masih yang secara umum itu akutansi keberlanjutan di organisasi sektor publik jadi kalau teman-teman nanti khusus juga boleh misalkan tentang laporan keberlanjutan gitu kemudian pengukuran kinerja keberlanjutan di sektor publik itu juga boleh sampai sedetail mungkin itu juga saya sarankan gitu ya tapi kita mulai dari yang umum saja nanti teman-teman bisa coba sendiri ya oke kita langsung saja klik yang tanda panah ini jadi elicit masih mencari paper-paper gitu ya yang berkaitan dengan sustainability accounting public sector jadi di sini tujuan kita bukan mencari paper ya tapi kita mencoba untuk mencari tambahan ide gitu ya kira-kira apakah ada konsep baru atau apakah ada sudut pandang baru yang ditawarkan oleh elicit gitu ya oke jadi ini masih mencari paper-nya itu ada kata kunci sustainability accounting dan public sector organization gitu ya kalau di video sebelumnya kan yang sustainability accounting di organisasi bisnis kecil ya nah itu kan sudah sudah banyak mungkin ya nah jadi di sini kita sudah mulai dapat hasilnya ya dari elicit mungkin saya pindahkan saja dulu ini kita mulai sudah dapat hasilnya dari elicit kira-kira top konsep apa yang baru gitu ya yang ada di isu di sustainability accounting gitu ya di public sector oke nah ini sudah ada ya oke ini sudah banyak sekali ada ininya ada konsep-konsep barunya gitu ya yang menarik ini kan memang elicit itu menawarkan langsung rujukannya ya jadi konsepnya di sini kemudian rujukannya ada di sini gitu ya nah jadi misalkan di sini kita ketemu ada 60 paper ya jadi ketika kita masukkan konsep sustainability accounting and public sector organization itu elicit menemukan ada 60 paper gitu ya jadi ini 60 papernya nah anggapkan kita di sini tidak mencari rujukan ya maksudnya kita tidak mencari literatur terdahulu gitu ya tapi kita mencari ide baru gitu ya terkait konsep baru apa yang bisa saya tuliskan di artikel atau laporan saya misalkan nah dari 60 paper itu elicit menemukan ada 94 konsep gitu ya terkait dengan sustainability accounting di public sector nah apakah itu sesuai dengan yang kita butuhkan ya jadi teman-teman harus cek kembali gitu ya jadi teman-teman harus cek kembali apakah konsep itu memang teman-teman butuhkan gitu ya nah misalkan di sini water resource accounting nah apakah ini cocok terkait dengan sektor publik nah itu teman-teman harus baca kembali gitu ya jadi masih konsep sustainability reporting juga muncul ya energy consumption accounting nah mungkin ini bisa juga di masukkan sektor publik gitu ya kalau environmental management accounting ini kan mungkin di perusahaan juga sudah banyak dibahas nah ini ada istilah baru nih sustainable energy performance accounting gitu ya the measurement and reporting of sustainable energy performance incorporating both financial and non-financial information nah ini baru gitu ya konsep yang baru nih yang saya juga baru pertama kali dengar ya sustainable energy performance accounting gitu ya nah ini apakah ini bisa diterapkan di sektor publik nah namanya juga kita mencari konsep baru ya atau mencari ide baru gitu nah mungkin saja ya nah kita coba kita cek artikel ini ya apakah dia meneliti di sektor publik oke kita coba open paper dulu ya nah kita baca di sini open papernya nah ini DOI-nya ya teman-teman bisa langsung menuju artikel asalnya kemudian apakah dia meneliti di sektor publik sepertinya dia meneliti di perusahaan ya oke dia sepertinya meneliti di perusahaan jadi tidak menyebutkan secara langsung apakah meneliti di sektor publik jadi dia meneliti di perusahaan coba kita cek artikel aslinya ya oke open in new tab oke coba kita cek artikel aslinya ada di semantik skuler ya jadi circular economy initiative through energy accounting energy performance standard integrated reporting framework nah jadi dia tidak meneliti di sektor publik ya nampaknya ya jadi tidak meneliti di sektor publik tapi istilah kan kita mencari konsep baru ya mungkin saja istilah ini cocok di sektor publik nih jadi kita mencari konsep baru di sektor publik itu seperti apa jadi bisa saja teman-teman menyusun sebuah konsep baru terkait dengan sustainable energy performance accounting untuk sektor publik gitu ya kan itu tidak ada salahnya misalkan kalau teman-teman menyusun artikel theoretical gitu ya artikel terkait dengan kerangka teoritis atau artikel konseptual gitu ya jadi teman-teman bisa ajukan ide baru atau sudut pandang baru gitu ya yang kedua nah ini social reporting ya jadi ada konsep terkait dengan pelaporan sosial gitu nah ini memang di sektor publik nih Farnetti 2010 ini dia memang meneliti di sektor publik nah ini istilah yang belum populer juga ya di sektor publik kita ya terkait social reporting nah ini juga bisa menjadi konsep baru yang kita tawarkan misalkan teman-teman meneliti terkait pelaporan keberlanjutan gitu ya kemungkinan implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor publik gitu nah teman-teman bisa mulai dengan menjelaskan bahwa social reporting itu sekarang sudah mulai dilaporkan oleh lokal government di luar negeri gitu contohnya di Italia gitu ya jadi teman-teman bisa punya argumentasi bahwa ternyata organisasi sektor publik itu memang bisa dia melaporkan informasi non-finansial gitu misalkan oke ini sudah masuk nah ini cukup banyak juga ya konsepnya jadi sekitar 60 gitu mungkin disini ada yang sama gitu ya oke coba kita cari lagi yang unik ya jadi elicit sudah mengumpulkan 27 unique konsep gitu jadi ada konsep-konsep unik sejumlah 27 gitu ya ini konsepnya employee well-being accounting gitu ya jadi konsep yang ditawarkan kemudian climate risk accounting gitu ya mungkin ini belum isu climate change nampaknya belum familiar lah ya di sektor publik ya masih konteks perusahaan swasta gitu nah misalkan teman-teman yang meneliti keberlanjutan di perusahaan swasta ini juga menarik ya jadi bagaimana tracking and reporting dari risiko akibat perubahan iklim terhadap operasi organisasi nah itu juga penting tuh karena itu akan membantu perusahaan untuk menyiapkan dan beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim gitu jadi istilahnya sekarang ada climate risk accounting jadi mungkin teman-teman yang mempelajari tentang risiko bisnis gitu ya atau risk management gitu ya mungkin bisa membahas memasukkan konsep terkait climate risk accounting jadi bagaimana sekarang manajemen itu bisa men-tracking dan melaporkan risiko-risiko yang mungkin terjadi di perusahaannya akibat adanya perubahan iklim gitu ya jadi kan relevan nih sekarang gitu nah ini menarik nih climate risk accounting cuma kalau di sektor publik nampaknya belum belum terlalu ini ya terlalu familiar gitu mungkin ini bisa dipakai di organisasi bisnis kecil gitu ya climate risk accounting misalkan di boomdes gitu ya menarik nih bagaimana climate risk accounting di boomdes konsepnya gitu ya karena kan beberapa boomdes itu kan juga punya bisnis yang mungkin sangat tergantung dengan perubahan iklim ya misalnya boomdes yang berhubungan dengan bisnis di pertanian di perkebunan, di peternakan, air gitu ya nah itu kan sangat tergantung dengan dampak perubahan iklim ya jadi bisa diteliti nih climate risk accounting in small business organization gitu misalkan oke menarik menarik nah kemudian yang saya mau cari itu kan di sektor publik ya mungkin ini saya masukkan anti social reporting gitu ya kemudian nah ini juga bisa cuma konsepnya apa namanya ya pasti namanya juga sustainability practices gitu ya atau praktik-praktik sustainability gitu ya oke kemudian yang bisa masukkan juga nih GISU ini ya cuma ini kan memang khusus di universitas ya setahu saya GISU dan star system ini kan memang lebih cocok di universitas gitu kemudian oke ground accounting ground accounting emission level employment accounting oke sekarang sudah ada istilah occupational health and safety accounting gitu ya oke oke stakeholder engineering accounting ini sudah semakin berkembang ya bahkan ada stakeholder engineering accounting loh accounting for the organization engineering with stakeholders in relation to sustainability ensuring responsiveness to their needs and concerns gitu ya jadi stakeholder engineering accounting apakah ini relevan di sektor publik mungkin kita harus baca dulu literaturnya ya oke kemudian carbon accounting nah ini yang sustainability accounting ini yang paling banyak ya di konteks sektor publik ya seperti yang tadi ada istilahnya sustainable energy performance accounting ini bisa masuk kemudian green public procurement accounting ini juga bisa masuk kemudian kalau biodiversitas nampaknya susah ya di sektor publik ya nah ini ada sustainable governance accounting nih menarik nih ada istilahnya sustainable governance accounting nah ini juga bisa kita masukkan ya cuma memang kita harus harus cek lagi nih ini saya gak bisa klik ya sustainable governance accounting papernya yang mana ya yang menjelaskan ini kita tidak bisa cek ya sustainable governance accounting ini menarik nih kemudian mungkin juga yang bisa masuk di sektor publik ini ya accountability for sustainable development itu juga bisa masuk konsepnya sustainable procurement accounting ini juga bisa sustainable governance accounting kemudian accountability for sustainable development teman-teman yang meneliti menayakutansi dan SDGS juga bisa masukkan itu ya accountability for sustainable development gitu kemudian ini juga ada nih environmental impact management for sustainable development oke ini khusus agar education ya meskipun yang saya maksud di sini adalah organisasi sektor publik yang organisasi perangkat daerah itu ya bukan bukan universitas kalau universitas teman-teman bisa pakai yang di ASU stars method yang tadi dan seterusnya gitu ya oke nampaknya itu aja ya yang cuma lemahnya di elicit ini ketika kita ingin klik isu ini tuh kita belum dapat ininya ya maksudnya tidak dapat papernya atau penjelasan lain ya misalkan saya mau klik saya mau tahu apa itu sustainable governance accounting gitu ya kita klik ini gak bisa gitu jadi kita tidak tahu ini istilah apa artinya apa definisinya apa kemudian artikel atau rujukan itu yang mana jadi kita gak bisa klik ini sustainable governance accounting untuk coba kita klik yang final answer ini ya oke oh ini artinya ya tapi tadi yang saya mau cari adalah sustainable governance accounting sustainable governance accounting gimana ke dia sustainable governance accounting kok tidak ada ya kok tidak ada ya gimana tadi letaknya sustainable governance accounting itu ya jadi kalau seperti ini kita harus cari di platform lain berarti ya padahal menarik itu sustainable governance accounting dimanakah letaknya dia oke padahal tadi kan ini yang final answer ya kenapa tidak dijadikan satu ya cuma disini 94 ini apakah ada sustainable governance accounting sustainable governance accounting ini juga tidak urut di abjad ya jadi kita harus cek satu-satu juga ya oh nampaknya ada disini sustainable governance accounting mana dia ya nah perinasi 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 sistem sustainable governance accounting seandainya ini urut abjad kan enak ya ini tidak urut abjad ini sustainable procurement accounting nah ini ya sustainable nah ini sustainable infrastructure sustainable nah ini ya sustainable governance accounting jadi ini artinya nih nah this involves tracking and reporting on the organization's governance practices in relation to sustainability it can help ensure that sustainability is integrated into the organization decision making processes gitu ya jadi memast jadi istilahnya sustainable governance accounting itu tata kelola gitu ya tata kelola di organisasi gitu ya mungkin ini maksudnya bukan hanya di sektor publik ya tapi ini juga kita bisa masukkan di sektor publik gitu yang memastikan bahwa isu-isu keberlanjutan itu masih masuk dalam proses pengambilan keputusan organisasi gitu ya jadi teman-teman yang sekarang meneliti di sustainability accounting di public sector gitu misalkan kita punya konsep baru namanya sustainable governance accounting yang membahas bagaimana tracking dan reporting ya praktek-praktek tata kelola organisasi yang berkaitan dengan sustainability gitu nah kita bisa melihat nih apakah public sector di Indonesia itu sudah memasukkan isu-isu keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan organisasi nah itu juga bisa dipeliti nih nah ini nanti akan saya masukkan ya sustainable governance accounting jadi bab 2 nya itu pasti akan membahas terkait dengan apa itu sustainable governance accounting gitu ya oke oke jadi ini artinya ya cuma ini referensinya kita tidak bisa dapat ya kita tidak bisa dapat nih referensinya ini dimana gitu ya oke sustainable accounting ini cukup susah ya kalau di sektor publik ya memastikan responsif terhadap kebutuhan dan peduli pada pemangku kepentingan gitu ya ini cukup susah nih stakeholder engineering accounting untuk sektor publik cuma saya tertariknya yang ini ya sustainable governance accounting ini cuma kita tidak dapat ininya ya rujukannya nih ini kan banyak ada rujukannya cuma yang tadi itu sustainable governance accounting itu rujukannya kurang gitu ya belum ada mungkin nanti kita cari di platform lain tapi setidaknya dengan bantuan elicit ini teman-teman bisa apa ya mungkin mendapat sudut pandang baru bahwa ada konsep seperti ini sebelumnya kan saya tidak tahu sama sekali terkait dengan sustainable governance accounting tadi ya baru tahu ada konsep yang namanya sustainable governance accounting nah teman-teman kalau mau lihat simpulannya klik aja yang 27 unique concepts ini ya jadi teman-teman yang tadi yang meneliti mungkin yang bisa masukkan konsep baru terkait ada istilahnya climate risk accounting sekarang jadi bagaimana organisasi itu menyiapkan dan beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim itu dinamakan climate risk accounting gitu ya kemudian yang sektor publik bisa juga masukkan social reporting gitu ya kemudian yang sustainability performance di universitas itu ada namanya gasu method dan star system gitu ya kemudian nah ini green accounting for natural capital ya mungkin teman-teman yang meneliti natural capital nah ini juga isu yang menarik kayaknya ini ya green accounting for natural capital depletion gitu ya kemudian yang menarik lagi itu ini sudah oh ini ada istilahnya nih green and sustainable information system kemudian green information system gitu ya green and sustainable information system itu artinya ini ya information system focus on monitoring, controlling, and promoting environmental sustainability jadi teman-teman yang tertarik sistem informasi ya juga bisa membahas green and sustainable information system dan green information system gitu ya oh menarik nih kemudian teman-teman yang isu stakeholder management ini bisa dua topik ini dimasukkan teman-teman yang menyukai carbon accounting juga bisa masukkan ini cuma di sektor publik nampaknya ini masih belum familiar ya topik carbon accounting untuk sektor publik nah kemudian nah ini yang sektor publik banyak disini ya seperti green public procurement accounting kemudian tadi yang berkaitan dengan sustainable development reporting mungkin kemudian yang tadi yang berhubungan dengan ini ya accountability for sustainable development kemudian sustainable governance accounting sustainable procurement accounting dan seterusnya nah jadi menarik ya mungkin yang saya tertarik ini ya sustainable governance accounting ini ya apakah organisasi sektor publik di Indonesia itu sudah memasukkan isu-isu keberlanjutan dalam pengambilan keputusan organisasi gitu jadi kita meneliti kita ingin tahu nih apakah organisasi sektor publik di Indonesia itu sudah memasukkan isu-isu terkait keberlanjutan gitu ya sosial lingkungan atau isu-isu keberlanjutan yang lain sustainable development goals gitu ya ke dalam pengambilan keputusan organisasi mungkin itu rumusan rumusan masalahnya sehingga kita bisa pakai konsep mengenai sustainable governance accounting gitu ya ya teman-teman bisa teliti menggunakan survei dengan kualitatif semi-struktur interview juga boleh analisa dokumen atau dibuat dulu mapping terkait sustainable governance accounting gitu ya itu juga boleh mungkin dalam langkah awal mungkin teman-teman bisa buat terkait systematic literature review ya terkait sustainable governance accounting setelah itu baru dibuktikan secara empiris gitu di lapangan ya seperti apa praktek dari sustainable governance accounting khususnya di Indonesia oke ya nampaknya topik ini menarik ya sustainable governance accounting kemudian yang menarik juga menurut saya ini nih menarik nih climate risk accounting ini nih khususnya di organisasi-organisasi bisnis kecil ya misalkan BUMDES gitu ya kalau sekarang kan isu perubahan iklim itu besar ya apakah apa namanya apakah BUMDES itu bisa ya menyiapkan dan beradaptasi begitu ya terhadap dampak dari climate change pada bisnis mereka nah ini juga menarik nih climate risk accounting gitu ya kemudian ada juga social reporting dalam konteks local government ya teman-teman bisa teliti gitu jadi jadi dengan bantuan ELISIT ini sebenarnya kita bisa banyak dapat ide-ide ya konsep-konsep baru yang apa sih yang mau kita masukkan di literatur aduh saya bingung nih konsepnya apa yang baru gitu ya teman-teman bisa pakai ELISIT ini cuma nanti ini bisa diganti-ganti ya teman-teman bisa buat lebih spesifik tadi kan sustainable governance jadi sustainability governance gitu boleh juga dan dan seterusnya jadi silakan aja dipermainkan kata kunci ini dan semoga teman-teman bisa dapat konsep-konsep atau ide-ide yang baru yang teman-teman bisa tuliskan di laporan penelitiannya gitu ya oke mungkin demikian video kali ini ya terkait dengan pengalaman saya mencari konsep baru dengan menggunakan ELISIT ya jadi ini fitur sangat sangat membantu sekali di platform pencarian literatur sehingga kita bisa diberikan gambaran bahwa oh konsep ini sudah ada yang meneliti konsep ini bisa kita masukkan konsep ini sejalan dengan pelitian kita dan seterusnya sehingga sudut pandang kita itu bertambah dan pengetahuan kita bisa semakin luas ya sehingga menulisnya itu pun jadi lebih enak gitu oke demikian ya video kali ini untuk teman-teman semua semoga bermanfaat silahkan disebarkan jika video ini dirasa bermanfaat saya tunggu komentar dan saran teman-teman ketika menggunakan fitur ini di ELISIT ya silahkan tuliskan saran dan komentar mungkin nanti saya akan pergunakan ELISIT ini dalam menyusun bab literatur review ya di artikel nanti kita akan coba buatkan videonya semoga itu bisa menginspirasi teman-teman ketika menulis sebuah artikel atau laporan penelitian ya oke terima kasih sudah menonton video ini silahkan disebarkan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati